Pemirsa dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK, Gubernur Papua Lukas NMB mengaku sakit dan sedang fokus dalam pengobatan. Presiden Joko Widodo meminta NMB menghormati proses hukum dan segera memenuhi panggilan KPK. Pemirsa dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Di samping itu, masa pendukung NMB juga terus melakukan aksi dukungan kepada NMB dan menolak penetapan tersangka NMB. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Presiden meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum dan memenuhi panggilan KPK. Jokowi menegaskan kedudukan seluruh warga negara sama di mata hukum. Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya. Tim kuasa hukum Lukas NMB menyambangi KPK untuk memberikan surat keterangan terkait kondisi kliennya yang tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Kuasa hukum juga menyebut ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan tersangka kliennya. Pertemu dengan penyidik KPK didampingi oleh dokter ahli dari KPK. Jadi ada diskusi antara dokter pribadi gubernur dan dokter KPK. Dan dokter pribadi gubernur sudah menyerahkan riwayat penyakit Pak Gubernur, termasuk kondisi kesehatan yang terbaru. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik, sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sebagai upaya agar NMB kooperatif KPK menjanjikan iming-iming untuk NMB. Di antaranya jaminan memperoleh hak pengobatan jika NMB sakit. Selain itu, KPK juga menjanjikan penghentian kasus jika NMB bisa membuktikan asal-muasal dana miliaran rupiah yang diduga mengalir ke kasino judi di luar negeri. Tim Liputan AI News melaporkan.